assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali lagi bersama saya fadli eka di channel speed up racing team pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan pada motor GL ini ya yang mana motor GL ini eh yang saya dapati mendapatkan laporan dari pemiliknya yaitu eh sistem pengisian yang tidak normal ya sistem pengisian angka pengisiannya itu dibawah 10 volt ya saya saya rasa itu ada di pada bagian spoolnya ya jadi saya akan melakukan penggulangan spool yaitu karena ini motor GL ya motor GL untuk apa namanya disini sudah dilakukan ubahan ya untuk motor GLnya sendiri ini sudah menggunakan double ya namun untuk spoolnya itu masih spool bawaan GLnya ya jadi disini kita akan upgrade eh jadi kita akan melakukan penggulungan spool itu seperti megapro figure seperti itu ya jadi kita akan lakukan ubahan yang awalnya half wave jadi kita lakukan ubahan pada spoolnya dengan jalur full wave wave ya kita lakukan jalur full wave agar pengisiannya cepat dan aman untuk dibawa jauh ya seperti itu oke seperti apa kira-kira proses penggulungannya jangan kemana-mana tonton terus sampai kalian paham dan jangan lupa bagi kalian yang baru menemukan channel kami silahkan tekan tombol subscribe untuk bergabung dengan kami jangan sungkan-sungkan untuk mensubscribe nya ya jangan sungkan-sungkan untuk mensubscribe channel kami ini baik disini kita akan langsung melakukan penggulungan ya Oke kita akan pindah ke lokasi selanjutnya oke guys ini adalah spool GLnya ya jadi disini kita lakukan penggulungan full wave ya disini bisa kalian lihat ya ini masih belum kita lakukan penyelderan ya karena masih belum selesai jadi kita lakukan penggulungan penggulungan full wave ya jadi ini tanpa diputus ya tanpa diputus spoolnya jadi ini awal gulungan dan ini akhir dari gulungannya ya seperti itu nanti masa ke sini ya groundnya ya ke sini oke kita karena kita akan lakukan penggulungan full wave ini memakan waktu yang sangat lama mungkin nanti kita akan bersingkat setelah kita selesai melakukan penggulungan pada spool ini oke jangan kemana-mana tonton terus sampai kalian paham dan untuk diagramnya atau prosesnya jalur-jalurnya nanti ya kita akan jelaskan di akhir video ya di akhir video setelah spool ini selesai digulung ya baik kita akan langsung gulung Oke ya bos setelah kita lakukan penggulungan pada spoolnya ini ya spoolnya ya sudah selesai seperti ini tampaknya ya jadi kita lihat disini ya solderannya gulungannya pun beda ya dengan toko dan gulungan sendiri ya kalian bisa lihat ini adalah spoolnya yang awal digulung ya spool pertama dan ini spool terakhir jadi kita sudah dibikin full wave ya kita langsung pasang ke motornya disana ya disana ya oke oke guys setelah kita solder ya seperti ini ya hasilnya ini ya ini solderannya ini adalah gulungan awal dan ini gulungan terakhir ya ini langsung ke giprok ini diborak-balik ini tidak masalah ya dan ini adalah masa yang ke pulser ya jadi spoolnya ini tidak ada diputus ya jadi ini sambungan awal dan ini sambungan terakhir jadi langsung ya seperti itu karena ini saya rubah dengan menggunakan full wave jadi ini tanpa diputus ya ini di langsung ya jadi di kedua jalur ini ini langsung menuju giprok ya nanti kita ada rubahan di atas di sini ya kita langsung lakukan ubahan ya oke kita cek lebih dahulu Apakah sudah connect ke kabel di atas ya kita cek di sini ya kita cek ya ini kabel kuningnya dan yang satu lagi ini kabel putihnya ya kita cek Apakah sudah terdengar ya ketika memang sudah aktif atau sudah tersambung dengan baik maka bunyi sirina itu akan berbunyi ya akan berbunyi ya Coba kita tes dari gulungan yang pertama ya ini adalah kabel kuning kita cek di sini ya ini kabel kuningnya ya kita cek Oke tersambung dengan baik dan ini kabel putihnya ya sini ya kita cek kita sudah kasih luka di sini ya ini ya Oke ternyata sudah bagus ya ini ya langsung kita pasang di sini ya langsung kita pasang di sini ya selamat menikmati SMB Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton